Oke guys, jadi setelah kita memahami brief project dan juga disini sudah kita pahami terkait ERD maupun user flow Sekarang kita bikin project Laravel terbaru saja Jadi kita akan menggunakan command prompt atau di macOS kita bisa menggunakan terminal atau di Windows namanya command prompt ya Disini kita akan menggunakan Laravel versi 11 tapi kalau kalian mau pakai versi 9 atau 10 itu masih diperbolehkan karena nanti dari segi codingan tidak ada yang begitu signifikan Jadi bisa kita copy saja, kita menggunakan komposter ya Nah disini kita paste lalu kita kasih nama projectnya adalah misalnya disini CBTBWA seperti ini Oke, dan saat ini sedang melakukan proses instalasi project Laravel terbaru seperti ini Dan apabila proses instalasi Laravel sudah selesai maka kita bisa lanjutkan untuk melakukan instalasi lainnya Salah satunya adalah spety Spety ini akan kita gunakan sebagai package tambahan pada project Laravel kita untuk membuat sebuah role management Nanti kan ada roles ya, ada role untuk guru atau murid Terus juga ada role manager dan juga employee seperti itu Jadi daripada kita bikin dari awal kita bisa menggunakan package yang sudah disediakan disini Dan ini digunakan oleh banyak project atau developer senior lainnya ya Jadi ketika kita belajar menggunakan spety Artinya adalah kita sedang mengadopsi beberapa cara kerja developer lainnya yang menggunakan Laravel Dalam membangun sebuah website Jadi ketika nanti kita bekerja sama dengan mereka itu bakalan lebih mudah lagi seperti itu Oke, jadi disini kita coba install terlebih dahulu Jadi untuk installationnya itu kita pilih yang Laravel Oke, selanjutnya adalah kita hanya perlu copy pada bagian disini Nah tapi sebelum kita install kita masuk dulu kepada project kita Disini saya masuk kepada CBT BWA kita CD ya Terus di dalam CBT BWA baru kita install composer require spety Laravel seperti ini Oke, nah apabila sudah selesai Disini kita perlu menjalankan sebuah artisan ya Lalu kita coba paste Oke, selanjutnya adalah kita disuruh melakukan clear terlebih dahulu Disini kita coba clear Nah sebelum kita masuk ke pxp artisan migrate Ini adalah sebuah command yang akan menjalankan beberapa table yang sudah dimiliki oleh spety Dan akan di import kepada database kita Cuman kan sekarang kita belum selesai mengatur settingan database ya Jadi untuk sekarang gak usah dijalankan dulu untuk commandnya seperti ini Oke, jadi selanjutnya di bagian project Laravel yang sudah kita buat tadi Kita drag and drop aja kepada visual studio code Jadi kita buka disini ya Nah selanjutnya adalah kita perlu mengatur environment terlebih dahulu Jadi file environment ini cukup berharga sekali Untuk kita melakukan sebuah environment terkait project kita Salah satunya adalah menghubungkan project Laravel kita kepada database Yang kita telah pilih ya atau preference kita sendiri Oke, nanti kalau kita menggunakan Redis atau menggunakan email system Atau menggunakan AWS itu juga disetting pada environment Jadi nanti environment ini sangat berharga ya Jangan sampai kita sebar juga kepada orang lainnya Nanti mereka bisa memiliki sebuah backdoor pada project kita Terutama pada settingan database Oke, jadi disini masih di comment Kita uncomment aja seperti ini Kita hapus hashtagnya ya Lalu karena kita saat ini menggunakan MySQL Disini kita ganti MySQL seperti ini Dan disini tinggal kita atur aja Ya, untuk database portnya Kebetulan saya menggunakan 8889 seperti ini Karena saya menggunakan MMP ya Disini ya Jadi kalian kalau menggunakan sumpp atau MMP Kalian bisa cek preference-nya Lalu disini MySQL 889 seperti ini Oke Nah disini selanjutnya adalah Untuk hostnya masih sama Localhost seperti biasa Dan database-nya sendiri saya belum bikin Jadi saya perlu membuka dbeaver Nanti saya bikin Untuk username dan password saya udah mengatur ya Untuk khusus MySQL saya ini Menggunakan username root dan juga passwordnya adalah root seperti ini Jadi mudah diingat Oke, jadi disini kita menggunakan dbeaver sebagai universal database management ya Jadi kita perlu siapin dulu database-nya Tinggal klik kanan lalu create new database seperti ini Kita kasih nama ya Misalnya CBT-BWA seperti ini Oke, selanjutnya Di bagian environment berarti disini kita ganti Jadi CBT-BWA seperti ini Karena nanti environment ini akan menghubungkan project Laravel kita Dengan settingan MySQL dan juga settingan database yang kita sudah miliki disini Oke, kalau kita double klik Dia datanya masih kosong ya Karena kita belum melakukan migration apapun itu Sehingga entity-nya belum ada Sebenarnya di bagian dbeaver Kalau kita klik kanan Kita bisa bikin table baru Tapi ini tidak best practice Terutama ketika kita menggunakan framework Laravel Jadi seluruh table-nya itu nanti kita bikin Menggunakan migration Kalian bisa ctrl-p atau command-p Lalu kalian aja ketik migration Dan pilih yang bagian users Nah disini kelihatan database skemanya Ada name, email, dan juga sebagainya seperti ini Bahkan juga ada password Jadi ini sudah sesuai dengan ERD Yang sudah kita miliki disini Yaitu adalah entity users Nah nanti kita akan bikin entity lainnya Tapi sebelum kesana Di bagian Laravel kita perlu menginstall Laravel Bridge Jadi kita command-k seperti ini Lalu kita cari aja Laravel Bridge Dan Laravel Bridge ini adalah Sebuah packet tambahan yang sudah disediakan Secara resmi oleh Laravel Apabila kita ingin membuat sebuah website yang Memiliki fitur authentication Seperti login, registration, password reset, email, dan juga sebagainya Jadi daripada kita bikin dari awal Lebih baik kita menggunakan bridge aja Seperti ini Cuma nanti dari user interface nya Akan kita modifikasi Berdasarkan dari desain yang sudah disediakan Dan juga front end yang sudah Menyediakan template HTML Sehingga tampilannya lebih bagus lagi Gak cuma seperti ini Tapi untuk sekarang gak apa-apa Kita install dulu aja Jadi disini bisa kita copy Lalu kita buka terminal pada Visual Studio Code Kita menuju menu view Lalu menuju terminal Dan disini Kita klik aja Composer require Laravel seperti ini Nah kalau begini sudah berhasil berarti ya Sekarang tinggal kita jalankan PXP Artisan Bridge Install Jadi kita tadi baru saja menambahkan Kepada project kita Tapi belum kita install Disini ketika proses install Dia ada pilihan Mau pakai blade atau live wire Atau react Seperti itu Jadi disini kita pilih blade aja Dengan alpin Selanjutnya Pakai dark mode Tidak Lalu disini kita bisa pilih ya Untuk PXP unit Dan dia akan melakukan proses instalasi Jadi enaknya di Laravel Bridge ini Juga sudah menggunakan Tailwind CSS Sehingga nanti ke depannya Kalau kita ingin memodifikasi Itu bisa ya Dengan mudah Karena kita sudah belajar Tailwind CSS sebelumnya Tapi kalau misalnya kita belum belajar Tailwind CSS Gak apa-apa Nanti kita bisa kerjakan bersama Apabila memang ada yang harus dikerjakan Dari segi front end Seperti itu Nah untuk sekarang kita fokus kepada Laravelnya Terlebih dahulu ya Oke disini proses instalasi sudah selesai ya Kita clear dulu Seperti ini jadinya Kosong lagi Nah selanjutnya adalah Kita perlu menjalankan PXP artisan migrate Nah ketika kita menjalankan ini Dia akan melakukan sebuah migrasi Dari file disini Migration Oke Jadi seperti table user Bahkan nanti ada table role management juga Yang akan di migrasi Jadi disini Kalau kita cek pada di beaver Lalu kita coba klik kanan dan refresh Disini datanya sudah masuk Dan kalau kita cek di ERD Dia masih kosong Ini kita close dulu aja Terus kita klik kanan Kita refresh lagi Lalu kita buka Lalu kita buka Double klik Baru kita buka ERD seperti ini Dia baru ada gambarnya Jadi harus di close dulu ya Dan disini kita sudah memiliki Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya banyak lah ya Entity nya Untuk entity disini sendiri Ini bawaan dari Spatty Jadi kita gak bikin dari awal Ini udah diberikan oleh Spatty Tinggal kita pakai aja Dengan cara mengikuti dokumentasi mereka Oke Nah tadi kan disuruh PXP artisan migrate Tapi sudah kita jalankan Berbarengan dengan Si Laravel Bridge Jadi sudah otomatis Nah selanjutnya kita perlu Menjalankan npm install Jadi si Bridge ini Membawa beberapa Toolkit untuk front end ya Kita buka terminal lagi Ketika kita menjalankan ini Dia akan melakukan proses instalasi Yang namanya adalah VT VT ini nanti akan membantu kita Terutama di bagian front end Seperti hot reload Dan juga sebagainya Oke Jadi kalau kita buka Dia tampilnya seperti ini Hot module Terus nanti masalah CSS dan javascript itu Udah diurus oleh VT Seperti ini Ya Nah ini bukan tampilan dari projek kita Nanti beda lagi Kalau mau lihat projek kita Tinggal bikin terminal baru Kita jalanin PXP artisan Serve Lalu kita buka projeknya Dan ini adalah Laravel 11 Seperti ini Dan kalau kita sudah install Laravel Brace Otomatis dia akan menambahkan Login Dan juga register Seperti ini Cuma nanti ke depannya Untuk bagian login Maupun register Kita akan modifikasi tampilannya Sehingga lebih menarik Tidak menggunakan Tampilan basic Sederhana seperti ini Oke Oke people with the spirit of learning Begitulah pembelajaran untuk kali ini Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar Mari kita diskusi langsung Pada grup yang telah saya sediakan Untuk kelas ini Dan apabila kalian belum bergabung Pada grup diskusi Silahkan menghubungi pihak BWA Untuk mengundang kalian kepada grup tersebut Dan kita bisa mulai berdiskusi Oke people with the spirit of learning Mari kita lanjutkan pembelajarannya Jangan lupa like, share, dan subscribe